LBP Kewalung Sial 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 Open Contoh manajemen resiko Menurut saya ketika saya ingin membangun sebuah restoran Kemudian untuk meminimalisir terjadinya resiko Maka sebelumnya saya membuat perencanaan Misalkan melakukan riset pasar Terus tersedianya bahan baku Serta model yang saya punya Untuk mengurangi terjadinya resiko Kerugian yang cukup besar Maka saya akan mengubah usaha saya Dengan model yang saya punya Atau model yang ada Dan disini saya menghindari hutang Karena hutang akan membuat Usaha saya semakin memiliki Resiko yang lebih besar Disini saya akan memberikan contoh Tentang manajemen resiko Disini saya memiliki Sebuah Jualan online pakaian wanita Nah, dijualan ini Pasti banyak sekali resiko yang akan Saya dapatkan Dalam penjualan ini Saya menjamin bahwa pelayanan Dan produk yang saya jual Itu bagus dan sangat berkualitas Jika ada suatu resiko yang terjadi Maka dalam penjualan saya ini Saya akan melakukan Risk retention Atau ganti rugi Saya akan mengembalikan Barang yang rusak Atau cacat yang telah dibeli oleh pelanggan Dengan syarat Pelanggan melakukan Video unboxing sebagai bukti Contoh manajemen resiko Menurut saya Contohnya saya kemarin memiliki Dua restoran Nah, dalam bisnis ini kan Yang namanya resiko itu Nggak bisa dihindari Atau dicegah Tapi bisa kita kurangi Nah, kalau saya Cara mengurangi resiko dalam bisnis Berarti Membuat atau memeriksa Laporan Keuangan per bulan Atau per minggunya Nah, apabila resiko itu terjadi Telah terjadi Maka saya akan Memindahkan resiko tersebut Kepada orang lain Dengan cara menjual restoran itu Kepada orang yang memiliki Modal yang lebih besar Daripada saya Manajemen resiko Menurut saya Yaitu Apabila ada teman saya Ingin meminjam Dana sebesar 50 juta rupiah Untuk mengurangi resiko Maka saya memberi Persyaratan Yaitu Jaminan sertifikat rumah Dan beberapa dokumen Identitas diri Selain itu Saya juga meminta foto Dan melakukan Tanda tangan Di atas kertas Berupa surat Sebagai bukti Peminjaman Di sini Saya akan mencontohkan Tentang manajemen Resiko Menurut saya Jadi contohnya Saya memiliki Usaha kuliner restoran Pastinya dalam Usaha Saya ini Ada terjadinya Resiko kan Seperti resiko Kecelakaan pada Karyawan saat bekerja Nah cara Saya menangani Resiko kecelakaan tersebut Saya membeli Asuransi Kecelakaan Jadi jika Terjadinya Kecelakaan pada Karyawan Saya saat bekerja Perusahaan Asuransi Yang akan menanggung Kerujian Dari Kecelakaan tersebut Contoh manajemen Resiko Menurut saya Adalah Ketika saya Membuka Sebuah usaha Yaitu rumah makan Selanjutnya Saya akan Melakukan Sebuah rencana Yaitu Memiliki Sebuah risiko Yaitu Dengan cara Melakukan Riset pasar Yaitu Melihat Modal saya Punya Melihat Kesediaan Bahan-bahan Barang-barang Serta Mengecek Bahan-bahan tersebut Manajemen Resiko Manajemen Resiko Adalah Bagian dari Ilmu Manajemen Yang mempelajari Tentang Resiko-resiko Dan cara Menanggulanginya Manajemen Resiko Pada umumnya Diterapkan Pada lini Bisnis Karena Bisnis Sangat erat Kaitannya Dengan risiko-risiko Contohnya Pada bidang Bisnis Pakaian Pencurian Dan kebakaran Disini Saya akan Memberikan contoh Tentang Manajemen Resiko Contohnya Yaitu Saya mempunyai Perusahaan Fabrik Sepatu Setelah itu Pesaing Perusahaan Sepatu Saya melakukan Perusahaan Besar Saya dengan Tim Manajemen Harus Segera Mempertimbangkan Kejadian-kejadian Yang mungkin Terjadi Nah Risiko Dalam Perusahaan Fabrik Sepatu Yaitu Warna Warna Yang diminati Konsumen Berbeda Kurang Kaki Yang sangat Bervariasi Menyediakan Terlalu Banyak Jenis Produk Kondisi Pasar Yang tidak Stabil Saing Bisnis Karma Trend Harga Tidak Banding Kualitas Kualitas Kamas Yang terlebihan Hingga Tidak Menjabatkan Keuntungan Contoh Manajemen Risiko Misalnya Ketika saya Menjalankan Bisnis Kopi Dan saya Baru Membuat Menu Baru Es Kopi Aren Yang saat Itu Sedang Trend Dan Diminati Banyak Kesumen Namun Tiba-tiba Keluara Menu Baru Yang menjadi Kegemaran Kesumen Misalnya Kopi Aren Padahal Saat itu Saya sudah Membeli Bahan Untuk Membuat Es Kopi Yang Menjadi Mengalami Kerugian Karena Stok Bahan Yang tinggi Namun Tidak Lagi Dibutuhkan Sekian Dari Saya Terima Kasih Contoh Dari Manajemen Risiko Misalnya Saya Membuka Angkringan Nah Tentunya Dari Minggu Pertama Sampai Minggu Kedua Angkringan Saya Masih Ramai Setelah Masuki Minggu Ketiga Dan Saya Membuka Angkringan Tersebut Pastinya Akan Mengalami Resiko Kerugian Misalnya Tidak Serame Pada Saat Minggu Pertama Karena Pengunjungnya Yang Tidak Menentu Dan Itu Tidak Jadi Masalah Buat Saya Namanya Juga Berbisnis Pasti Ada Resikonya Saya Saya Menjelaskan Apa Itu Manajemen Risiko Manajemen Risiko Menurut Saya Akibat Dan Dampak Membangun Suatu Usaha Contohnya Saya Ingin Menjadi Pembeli Buah Sawit Tentunya Saya Membeli Buah Yang Masak Agar Tidak Terjadi Risiko Perugian Dan Jika Saya Membeli Buah Mentah Otomatis Saya Akan Melalami Kerugian Ketika Saya Menjual Ke Pabrik Pabrik Tidak Mau Menerima Buah Yang Mentah Nah Daripada Itu Untuk Agar Supaya Tidak Terjadi Kelebihan Saya Membeli Buah Yang Masak Dan Meneliti Semuanya Agar Lancat Mengatar Ke Pabrik Dan Bisa Diterima Dengan Baik Oleh Pabrik Dan Menghasilkan Keuntungan Yang Besar Sekian Dari Saya Terima Kasih Disini Saya Menjelaskan Apa Menajemen Risiko Menurut Saya Dampak Atau Akibat Pada Suatu Usaha Bisnis Nah Contohnya Ketika Saya Ini Membangun Kebun Tentu Untuk Menendari Risiko Yang Pertama Bibit Tentunya Saya Mencari Bibit Yang Berkualitas Ini Merupakan Al-Qualitas Sangat Penting Bagi Petani Kebun Petani Agar Agar Nantinya Tidak Mempengaruhi Kualitas Tanaman Saat Menghasilkan Di Ketika Bibit Tidak Berkualitas Kebanyakan Tidak Mau berbuah Dan Bisa Berbuah Landak Dan Disitu Bisa Merugikan Petani Kebun Tentunya Rencana Pengembangan Perkebunan Akan Terhambat Dan Pada Akhirnya Mempengaruhi Pendapatan Akan Bisa Tidak Menghasilkan Yang Kedua Tentu Saya Mencari Di Lahan Mineral Agar Pertumbuhan Sahit Saya Bisa Berkembang Biar Tanpa Pemumpuk Sekalipun Dan Ketiga Saya Tidak Menenang Bila Menjambut Kena Dampak Yang Ketibat Bisa Batang Bisa Kemarah Bisa Kebakaran Otomatis Kebun Saya Bisa Kebakaran Dan Itu Bisa Membuat Perugian Bagi Saya Untuk Menghindari Resikonya Saya Tidak Ingin Menanam Di Lahan Gambuk Bintu Caja Yang Saya Empat Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!